Intro Saksaksak, halo adik-adik terkasih. Bertemu lagi dalam acara kelas kreativitas. Abraham disebut sebagai bapak semua orang beriman. Abraham berusia 100 tahun ketika Sarah melahirkan anaknya Isaac. Suatu hari Tuhan memanggil Abraham. Abraham, Abraham, persembahkanlah anakmu Isaac sebagai korban bakaran. Abraham sangat sedih karena ia sangat mengasihi Isaac. Abraham memutuskan untuk percaya dan taat kepada Tuhan. Ketika Abraham sudah bersiap untuk mengorbankan anaknya Isaac, Tuhan senang karena Abraham percaya dan mematuhi semua perintahnya. Abraham, janganlah engkau menyakiti anakmu Isaac. Tuhan sudah mempersiapkan seekor domba di semak-semak untuk dipersembahkan sebagai korban. Abraham dan Isaac sangat senang dan berterima kasih kepada Tuhan. Adik-adik terkasih, hari ini kita akan membuat seekor domba. Bahan yang harus dipersiapkan adalah Tiga kertas berwarna putih atau abu-abu. Pertama-tama kita membuat kepala domba. Lipat kertas jadi segitiga, lalu buka lipatannya. Kemudian lipat kertas seperti melipat es krim disesuaikan dengan garis tengah. Masukkan segitiga bagian bawah ke dalam lipatan. Lipat sudut kanan dan kiri dengan menyesuaikan garis tengah, lalu buka lipatannya. Kemudian lipat ke arah dalam agar kertas menjadi pegak lurus. Bagian bawah dilipat ke atas sesuai titik tengah. Lalu turunkan lipatan kedua sisi dan buka ke arah samping. Lipat sedikit sudut kiri dan kanan ke arah dalam. Putar kertas, lalu lipat ke atas sudut bagian bawah disesuaikan garis tengah. Tada! Kepala domba sudah selesai. Sekarang mari kita buat bagian badan domba. Lipat kertas jadi segitiga, lalu buka lipatannya. Putar kertas, lalu lipat lagi menjadi bentuk segitiga. Lipat sudut bawah sesuai titik tengah, lalu lipat lagi sesuai hasil lipatan tadi. Putar kertas dan lipat kembali dengan cara yang sama. Kemudian putar kertas, lalu lipat ke atas sesuai titik tengah. Ujung lipatan atas dilipat ke belakang sesuai garis lipatan bawah. Lalu kertas dilipat lagi setengah sesuai garis lipatan pertama. Ujung lipatan tadi dilipat sedikit ke atas sesuai garis lipatan. Putar kertas, lalu dilipat menjadi setengah bagian. Tada! Bagian badan domba sudah selesai. Sekarang mari kita buat kaki domba. Bahan yang kita siapkan adalah dua kertas berwarna. Lipat kertas menjadi setengah, lalu lipat satu sisi kertas menyesuaikan garis tengah. Putar kertas, lalu lipat ke atas sampai ujung kertas. Lipat kertas menjadi dua, lalu buka sedikit lipatan seperti ini. Tada! Satu bagian kaki domba sudah selesai. Lipat sisi kertas satu lagi dengan cara yang sama. Tada! Kedua kaki domba sudah selesai. Sekarang kita gabungkan bagian kepala, badan, kaki dengan menggunakan lem. Lipat semua bagian yang tajam ke arah dalam agar terlihat rapi. Bagian wajah domba kita gambar dengan pensil berwarna. Gunting sisa kertas membentuk seperti awan, lalu tempelkan ke atas kepala domba. Tada! Seekor anak domba yang lucu sudah selesai. Ajaklah teman-teman untuk membuat domba yang lucu. Jadilah anak-anak yang kreatif yang selalu taat kepada Tuhan. Jadilah anak-anak yang diлем condemn ke arah. Kepala kotor. Tuhan kami berani sukerti dan hubungi turunan untuk mencari kata. Jadilah anak-anak yang dibersihan selesai.